kita ini ternyata pelan-pelan dibaksa dan kita harus terima itu kita ini mau balik lagi ke puku ini obrolan saya tahun 2009 dulu ada abang saya sepupu saya itu istimewa pertanian beliau itu ilmunya udah betul-betul sama Sido sama lah paman saya ini tahu namanya beliau itu dulu Pak kemana saja dia apa namanya penyuluhan karena beliau itu punya produk pupuk lagi produknya saya yang dibawa jadi saya Alhamdulillah gara-gara itu ada nikmah dari yang mau saya cerita begini setelah setiap tahun saya ikut beliau saya tanya ini pukul paling bagus di dunia ini dari apa Pak saya bilang begitu kan dia ini orang pukul ya saya pikir dia mau sebut merek apa gitu kan yang paling bagus dulu apa kata dia pukul terbaik di dunia ini namanya air hujan lupa apa yang enggak ditumbuhin sama hujan kata dia lak sampai nih gak bener-bener ini kita cari duit gitu ya Pak ya Nah alam ini tidak pernah rusak dunia Lampung itu Pak kalau Bapak nih siapa-siapa yang ini ya lumbung kami dengan rumah itu mirip-mirip tuh gede nggak ada jaman itu pupuk tapi hasil padi kami itu sama besar tempat naroknya itu sama besar dengan rumah sangking sekarang enggak ada lagi Pak semakin dipupuk ya segitu aja hasilnya Nah kita mau balik lagi tapi kan memang pelan-pelan kita nggak bisa lawan industri yang demikian besar maksa kita untuk kimia ini nah ini kesadaran pelan-pelan kita untuk balik lagi ke sini balik lagi ke alam balik lagi ternyata ya alam sama alam aja udah gitu yang penting kita pinter manajemennya Nah itu pelan-pelan ya Pak ya kita sama-sama termasuk saya juga kita pelan-pelan terima bahwa sudah lah murah ya kan apa namanya pupuk ini sudah lah murah tersedia banyak termasuk nanti masih ada pertemuan berikut-berikutnya Bagaimana mengkombinasikan tanaman pokok ini dengan tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa meningkatkan produktivitas kita bersama kayak tadi itu di pembukaan kita masyarakat yang punya ternak gimana nih kalau kakaunya ditanam pelindungnya yang bisa untuk pakai ternak begitu nah karena di tempat-tempat lain juga sudah seperti itu jadi ternaknya itu enggak maling-maling rumput lagi ada di tempatnya masing-masing yang sudah besar sekali ekonomi apa namanya pola pertanian seperti itu di Lampung Timur Lampung Timur itu ininya diambil apa namanya singkongnya diambil batang dan daunnya itu untuk tangan ternak setahun karena mereka itu apa sistemnya silase ya istilahnya yang diolah ini pelan-pelan kita kesana Pak mencret kita kalau mau enggak pelan-pelan karena biayanya ya begitu karena kita pelan-pelan kita menuju ke sana lagi pelan-pelan sama-sama kita pelan-pelan menuju pertanian yang seperti itu yang yang apa Hai istilah PSK itu tadi pelan-pelan kita menuju ke sana maka saran saya pak ketua Hai pertemuan-pertemuan produksi begini enggak boleh ya kalau bisa sebulan sekali syukur begitu ya kalau bisa misalnya lebih ini lagi per apalagi sudah memutuskan sekalilah kalau sudah mau musim tanam itu Pak kumpul-kumpul masih hidup terutama ya bawa kesini perdua lombang para dua minggu sekali kumpul banget kebal biar semangat terus itu begitu seperti itu saya diskusi nanti sampai ada untuk penambahan apa namanya kelompok tani baru yang berupa kotoran ternak artinya pingin membuat kompos bahasa ini kan suatu terobosan untuk luar dari masalah secara apa pupuk kan larang ya Pak ya pupuk mahal Pak PPL bahwa penggunaan pupuk yang yang berlebihan itu plus minusnya ada untuk memacu produksi boleh ya kan tapi merusak tangan juga bisa salah satu terobosan untuk memperbaikinya kemarin Pak Tony punya program perintah dari Bapak Bapak Bupati nasi apa kemana Pak popok cair namanya apa kemana Pak ada nggak di sini ramur ramur timur coba pinjam Pak nah itu adalah salah satu karena kalau bertani zaman sekarang dengan kita mengandalkan selalu bahan kimia anak cucung kita enggak akan kebagian kesuburan tanah lagi anak cucung kita enggak akan kebagian kejayaan bertani latihan karena semakin lama akan semakin rusak makanya Mas Tony sejauh pebiatan Bupati memberikan program atau bantuan lewat kelompok tani dan yang perlu bapak-bapak ingat bahwa pemerintah itu tidak akan pernah ngasih program kepada masyarakat kalau wadahnya itu enggak pas kalau wadahnya itu enggak jelas makanya kenapa disini dikasih karena wadahnya jelas jaya abadi kelompok tani jaya abadi nah nih kemarin buatan siapa nih Mas rumina sama Amos ya rumos namanya ecaknya aja nih Pak jadikan kalau merek ini terserah siapa yang buat kayak rumos barangkali Rumina sama Amos tapi buka cuman ini kan merek dagang kalau ini kan buatannya Popo Ayati produksi PT Penta Agro Tanmulia Lampung Indonesia masih produksi Lampung yang jadi pertanyaannya adalah Pak Lura nanti kalau Popo ini diaplikasikan bagus habis mau kemana nyarinya minta lagi sama pasin Naji mau baik tidak weh nanti dulu gak masa minta terus kan sudah baru dianggarkan nanti tahun kedepannya lagi nah kalau Popo ini diaplikasikan bagus memang ini bagus Pak sudah banyak yang pakai contohnya semangka tempat apa rempah kemarin tomat sudah diaplikasikan ternyata bagus di sana juga berkendala kalau ini habis belinya dimana Pak ternyata ini bisa kita buat sendiri jadi seperti yang dibilang Pak Indra tadi bahwa pemerintah itu tidak selalu membagi membagi memberi memberi nggak hanya memberikan stimulan Hai hanya memberikan rangsangan karena kalau dikasih terus malah enggak maju Pak Oh ini bahaya Mas Agus ya pinter ekon ini dikasih bebek coklat baru 50 pasti sementara lah enggak dibuka udah ini bisa kita buat sendiri Pak ini boleh dibuka lah ya boleh boleh-boleh POC itu popo organik air itu rata-rata baunya pesing berarti ini kan dibuat dari kotoran hewan toh ini toh ini toh nah Mbak punya sapi kambing wang punya kambing ya Mbak ya berapa kambingnya kencengnya dikemanain buang dong buang-buang apalagi yang punya sapi di sini kambing di sini kambing siapa tunjuk tangan nah tuh kaya kencengnya kemana Pak buang lah di Lampung Pak di PC takai dan kocok eh nggak kenceng kambing diwadai nah ini jadinya jual mahal ini jual mahal ini ada nilainya maka dari itu apabila ini nanti habis tolong bapak-bapak yang sudah dibantuli Pak Tony dibantuli pemerintah lewat Pak Tony sebagai pemerintah lewat Pak nanti op bahasanya disuruh pinter Pak disuruh berkreasi nah kalau setelah keterampilannya diaplikasikan baru dikomersir jadi keterampilannya Pak kandang yang yang tadinya enggak ada penampungan penampungannya atau kelasnya mulai sekarang direka-reka nungkuk jadi satu di ember nanti kalau sudah penuh satu ember dikasih biang ini apa-apa nah dikasih biangnya ini nah ini dikasih pengurainya jadi dikasih mikroba yang untuk menguraikan amonia yang semara kemampu pesing semara sekepanas semara keracun yang ada di kencing itu kita urai dengan menggunakan Pak ini sudah banyak bisa minta yang kelompok Pak tapi mbak Yaro ya kalau ini dikasih Pak Tony ini enggak bayar ini kan gorangsangan doang tapi nanti kalau Bapak buat misalkan satu drum atau satu drigen minta biangnya ini sama Pak Yano yung bayar Oh bayarnya sama Pak Yano jodoh aku enggak bayarnya sama Pak Yano jadi satu drigen yang 35 liter tuh kasih aja 5 tutupnya ini nanti dia dalam 15-20 hari sudah ingin sudah bisa di aplikasikan sudah sama dengan ini tetapi kalau Pak Tony nya setiap ini habis Pak jeneng orangnya Pak ini habis bagus jeneng orangnya yurah usaha ngawin yang lain susah-susah bener nggak itu keterampilan juga mas jadi nanti kalau bapak-bapak terampil maju Pak Lurai seneng tinggal nifas weh Pak Lurai ada enggak kelompok pertandingan untuk percotaan wadah naik 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 gitu paham deh Pak G